Halo semuanya, kali ini kita akan mengganti baterai Macbook Pro Retina menggunakan baterai yang baru saja saya beli ini. Dan ini saya beli dengan harga 500 ribu rupiah. Dan juga dapat 2 buah obeng, pentalobe dan T5 yang sudah disediakan bersama paket baterai ini. Untuk informasi, laptop saya sudah ada hardcase-nya, jadi saya langsung membalik saja laptop seperti ini. Ini akan lebih bagus kalau teman-teman memiliki bantalan yang lebih halus seperti mousepad yang lebar. Dan untuk membukanya, kita gunakan kunci pentalobe. Terdapat 10 mur pada Macbook ini dan khusus 2 yang dekat lubang kipas, ukurannya lebih pendek daripada mur yang lainnya. Sekarang tinggal membuka back case-nya atau tutup bawahnya ini dan di bagian 2 ini yang saya lingkari ini terdapat semacam penahan. Jadi agak seret untuk mengangkatnya, jadi teman-teman tinggal tarik saja. Lalu siapkan spudger atau spatula plastik ini untuk membuka konektor baterai. Konektornya ini sangat rekat sekali, tapi teman-teman tidak usah khawatir, ini mudah untuk diungkit sehingga bisa terbuka. Selanjutnya kita buka speaker sebelah kanan, tapi kita harus melepaskan soket logic board menggunakan obeng T5, karena soket untuk speaker sebelah kanan ini tertutup kabel fleksibel. Jadi di bawahnya kabel fleksibel logic board itu baru ada kabel audio atau kabel speakernya. Jadi harus dibuka dulu. Selanjutnya buka 3 mur speaker sebelah kanan ini. Ya kalau dari tampilannya sebelah kiri, tapi kalau kita melihat dari sudut pandang laptopnya, ini adalah speaker sebelah kanan. Setelah 3 mur yang kebuka, tinggal diungkit saja menggunakan bagian atasnya ini, seperti ini. Dan nanti kabelnya juga bisa ditarik mengikuti kabel yang barusan kita buka tadi ya, di proses sebelumnya. Sekarang kita pindah ke bagian kanan atau speaker sebelah kiri, kita cabut kabel konektornya, seperti ini teman-teman. Dan buka juga ke 3 mur untuk speaker sebelah kiri ini, dan ungkit seperti proses sebelumnya. Setelah speakernya berhasil terlepas, saatnya untuk membuka mur pengait baterai yang ada di bagian dekat speaker yang tadi. Selanjutnya, untuk bagian melepas perekat dari baterainya ini, teman-teman memerlukan benang senar, senar pancing yang agak tebal. Dan kayaknya harus agak tebal banget, karena ini sangat lengket sekali. Saya awalnya mencoba dengan ukuran benang yang lebih kecil tapi terputus, dan akhirnya saya mengganti dengan ukuran benang senar pancing yang lebih tebal. Dan cara untuk memasukkannya standar ya teman-teman, jadi benangnya dimasukkan di bawah baterai seperti ini. Dan teman-teman tinggal mengaitkan ke benda apapun yang sekiranya nyaman buat teman-teman menarik benang ini. Caranya ditarik saja seperti ini, kiri kanan-kiri kanan seperti posisi atau seperti gerakan menggergaji, dan sampai terlepas atau sampai ke ujungnya. Seperti ini teman-teman, dan lakukan proses yang sama untuk komponen-komponen atau item-item baterai yang lainnya lagi, sampai semuanya rekatannya terlepas. Setelah baterainya terlepas dari perkatnya, langkah selanjutnya adalah membersihkan sisa-sisa rekatan pada bodi laptop ini. Dan biasanya, saya akan mencoba dulu baterai spare partnya ini ke dalam sistem komputernya ini, sebelum saya rekatkan secara permanen, untuk memastikan bahwa baterai ini berfungsi dengan benar. Apabila tidak berfungsi, dengan semastinya, saya masih bisa melakukan claim garansi, karena kondisi baterainya belum saya apa-apakan. Tapi sebelum itu, kita bersihkan dulu sisa-sisa rekatannya. Caranya sangat mudah sekali teman-teman, tidaklah terlalu sulit. Lalu letakkan baterai seperti pada posisi baterai aslinya, jadi seperti ini. Di tengah-tengah ini ada dua plastik seperti tiang gawang, ini bisa disesuaikan dengan bodi laptopnya, supaya penempatannya ini sudah pas. Selanjutnya, pasang konektor ke logic portnya, seperti proses sebelumnya, tapi ini untuk kabel speaker, atau speakernya ini tidak saya colokkan dulu, karena kita hanya ingin ngetes apakah baterai ini sudah bisa berfungsi dengan baik. Jangan lupa juga untuk pasang mur pada baterainya. Selanjutnya, tinggal pasang konektor baterai ke dalam logic portnya ini. Caranya cukup mudah, tinggal ngepaskan pinnya saja, lalu tekan sampai ada bunyi klik, dan komponen plastiknya ini sudah nempel rapat. Selanjutnya, tutup dengan back case-nya, lalu balik dulu, dan coba nyalakan apakah sudah berfungsi dengan baik. Oke, sudah bisa ngecas dan sudah bisa nyala, dan pada menu about my mic, jika di klik system information, dan sub menu power, disini ada keterangan cycle countnya 0, artinya ini belum pernah di charge sama sekali. Dan jika kita buka dengan aplikasi coconut baterai, semua informasinya tampak normal-normal saja. Sekarang mati kita bongkar lagi laptopnya, dan kita permanenkan pemasangan baterai ini dengan merekatkan perekat pada belakang baterai ke dalam bodi macbook ini. Ulangi proses saat membongkar tadi, buka konektor baterainya, buka murnya, dan balik baterai yang baru ini. Buka satu-satu, penutup perekat baterainya. Lalu dengan hati-hati, pasangkan seperti saat sebelum mencoba tadi. Lalu dengan hati-hati, pasangkan seperti saat ini. baterainya sudah terpasang saatnya kita memasang konektor-konektor yang lainnya lagi tapi jangan dulu pasang pin power baterainya jadi kita buka dulu penutup kabel fleksibel logic boardnya lalu kita pasangkan konektor speaker atau kabel speaker dan speakernya yang ada di bagian kanan dan juga nanti speaker di bagian kiri selamat menikmati selamat menikmati sekarang pasang pin baterainya ke dalam logic boardnya pastikan sudah rapat dan rapi lalu sekarang saatnya kita buka plastik pelindung baterainya tutup back case nya jika sudah selesai semuanya nyalakan laptopnya semoga video ini membantu dan sampai jumpa pada video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati